Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang sangat apa ya semongko sekali karena buku ini buku yang luar biasa buku sejarah data-datanya menarik tapi cukup sulit ketika harus membelinya di hitok online karena lumayan langka seperti apa keseruan membahas secara singkat ya buku Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 1680 karya Anthony Wright tetap saksikan video ini tarik sis semongko Hai ya sebuah opening yang menggetarkan untuk sebuah buku bukan sebuah dua buah buku dan menghabiskan segelas kopi saya Oke ini ada dua buku Indonesia dan Asia Tenggara dalam kurun niaga 1450 1680 saya enggak jual ini ini jadi ceritanya kita akan membahas dua buku ini ini menarik satu dari sisi perburuannya jadi saya memburu buku ini itu sengaja ya sengaja karena apa untuk sebagai bahan riset sebenarnya tapi kemudian cukup sulit karena buku ini walaupun apa terbit ulang tahun 2019 dan 2020 berapa bulan yang lalu tapi ternyata cukup sulit dicari di pasaran jadi kemarin tahunnya beli awalnya beli di sebuah sebuah toko buku online satu paket tapi ternyata yang edisi dua tidak ada nyari-nyari yang edisi dua banyak yang kosong terus ketemu satu toko buku online yang jual harganya agak miring karena harusnya seratusan dia ini jual 70 70-an awalnya ini awalnya ragu ini buku ini Ori apa KW ya ternyata Ori cuma setok lama jadi ya Alhamdulillah dapat nah buku ini menarik karena Anthony Reid aduh ini kayak anelka jadinya oke Anthony Reid itu tulisannya itu hampir mirip ya jadi buku ini walaupun dua jilid tapi bukan hanya mengupas tentang perdagangan perdagangan di Asia Tenggara tapi isinya itu hampir lebih mirip dengan bukunya Philip Kahiti History of Arab nah di buku pertama itu mengupas tentang geografi dan manusia di Asia Tenggara jadi dari unsur geografi alam Asia Tenggara itu seperti apa bagaimana bentang alamnya yang berupa di bagian utara itu ada anak pegunungan Himalaya sedangkan di bagian selatan ada wilayah-wilayah kepulauan Nusantara yang itu berbatas dengan samudera samudera pasifik dan samudera Hindia yang itu memungkinkan bahwa ada perbedaan suhu ada curah hujan yang cukup tinggi ditambah kemudian ini menjadi benteng alami sehingga mungkin wilayah Asia Tenggara itu menjadi sebuah wilayah yang hingga hari ini tidak pernah melakukan apa tidak pernah ada invasi militer brutal secara besar-besaran ya walaupun pernah diinvasi oleh negara Inggris Perancis Belanda tapi ya tidak mungkin tidak seperti yang yang dialami oleh India atau Asia Tengah atau Timur Tengah yang pernah dihancurkan oleh hulagukan oleh Tartar Mongol Asia Tenggara Tartar Mongol tidak pernah sampai di sini bahkan ketika Perang Dunia Kedua pun praktis tidak ada pertempuran tidak ada perang besar yang terjadi di wilayah Asia Tenggara dibandingkan wilayah-wilayah kepulauan Pasifik atau di Eropa waktu itu itu yang pertama yang kedua adalah pada akhirnya membentuk sebuah budaya yang unik sebuah budaya yang unik yang itu membedakan antara budaya di Asia Tenggara itu walaupun nanti ada beberapa agama besar yang menjadi mayoritas ya ada Buddha di Thailand ada Islam di Malaysia dan di Indonesia saat ini nah tapi kemudian budaya ini berbeda dengan mungkin Cina, India, Timur Tengah dan Eropa jadi budaya Asia Tenggara itu membentuk sebuah budaya yang sedikit unik sedikit unik, sedikit egaliter ya kalau bahasanya itu ya jadi sedikit penghormatan ya salah satunya terkait dengan apa perempuan ya terkait dengan perempuan, bagaimana di Asia Tenggara itu itu perempuan itu agak sedikit setara dengan laki-laki ya itu termasuk dalam hal ekonomi dalam hal ekonomi kemudian ya salah satunya adalah penghormatan bahwa perempuan itu adalah kaum ibu ini sedikit membedakan Asia Tenggara di masa lalu dengan dengan Asia Tenggara dengan bagian lain dunia bagian lain dunia ya jadi itu di buku pertama di buku kedua tunggu dulu kalau di buku kedua kita rehat dulu saya mau minum dulu tarik sis semongkol oke minumnya dan ambil nafasnya sudah sekarang kita membahas di buku kedua ini yang merah ini buku kedua tadi yang itu jelit satu ini jelit dua nah di jelit dua ini mulai masuk kalau di jelit dua tadi jelit satu mungkin membahasannya tentang tadi geografis dan budaya nah di jelit dua ini sudah mulai masuk ke kerana politik sosial ekonomi jadi termasuk ada revolusi agama ada bagaimana perdagangan ya atau jaringan ekonomi Asia Tenggara kita tahu bahwa Asia Tenggara adalah penghasil sumber daya alam yang luar biasa ya penghasil sumber daya alam yang luar biasa dan kemudian memiliki apa budaya pelayaran yang cukup tinggi budaya pelayaran yang cukup tinggi dan itulah menjadi apa namanya pentingnya wilayah Asia Tenggara bagi ekonomi dunia di masa lalu kemudian dan akhirnya kemudian membentuk sebuah institusi politik yang walaupun terkesan kecil ya mungkin kalau dibandingkan misalnya dengan beberapa beberapa kekuasaan besar di dunia di masa lalu hingga abad pertengahan di abad-abad itu mungkin apa namanya banyak wilayah-wilayah kerajaan atau kesultanan di Asia Tenggara itu mungkin kecil tapi mungkin kondisinya hampir mirip dengan Singapura sekarang jadi dia adalah sebuah entitas politik yang kecil tapi memiliki jaringan global ada misalnya kesultanan Banten kesultanan Mata Arab ada kesultanan Aceh ada kesultanan Ternate yaitu di Indonesia kemudian ada beberapa ada kesultanan Patani di di wilayah Thailand Selatan dan beberapa kesultanan di di wilayah Malaya terus ada kerajaan Siam ada kerajaan Mon di Myanmar ini mereka membentuk jaring ekonomi internasional dengan India dengan Tiongkok bahkan sampai dengan Jepang juga dengan Timur Tengah kalau kesultanan-kesultanan ini dengan jaringan Timur Tengah bahkan sampai dengan jaringan ekonomi di Eropa inilah bahwa di masa itu adalah puncak kejayaan Asia Tenggara sampai kemudian memang kerakusan penyajah Eropa kerakusan para penyajah Eropa ini menyebabkan ekonomi dan politik di Asia Tenggara itu mulai menurun jadi ada beberapa kesultanan yang memilih menghilangkan atau menghentikan menghentikan budidaya sumber daya alamnya agar wilayahnya terhindar dari dari penaklukan bangsa Eropa inilah yang kemudian menjadikan di abad-abad selanjutnya di abad ke-18 ke-19 Asia Tenggara yang awalnya itu menjadi di wilayah pengekspor sumber daya alam yang terkemuka di dunia itu mulai menjadi pengimpor menjadi pengimpor itu sampai sekarang makanya kemudian buku ini nanti menjadi semacam untayan mozik ya untayan apa puzzle ya agar kita memahami sedikit banyak terkait dengan masa lalu Asia Tenggara bagaimana hari ini secara geopolitik Asia Tenggara itu kan dibandang sebagai wilayah bukan wilayah penting dunia bahkan di wilayah Asia mungkin masih di bawah Timur Tengah dan Asia Timur China, Jepang, Korea Asia Tenggara itu dianggap wilayah periferi tapi ketika kita membaca buku ini kita akhirnya bisa melihat bahwa Asia Tenggara itu memiliki peluang untuk di masa yang akan datang untuk bisa bangkit lagi menjadi mungkin mercusuar dunia dan sebagainya tinggal bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di dalamnya itu melihat peluang ini mungkin itu sedikit review singkat dari saya tetap berliterasi ya membaca, menulis, berdiskusi jangan lupa ngopi tarik sis semongko assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati